bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang geometri ruang pada mata kuliah matematika dasar 2 maupun kalkulus apa yang akan kita bahas disini yaitu yang pertama koordinat 3 dimensi nah sebelum kita lanjut ke materinya sedikit saya kasih informasi bahwa untuk materi ini kalian bisa melihat di buku James Stewart jadi ini buku kalkulus James Stewart gambar-gambar ini maupun penjelasan ini saya ambilkan dari buku itu maka nanti penjelasan lengkapnya kalian bisa lihat di buku kalkulus James Stewart oke langsung kita masuk tadi tentang 3 dimensi maksudnya 3 dimensi itu seperti apa biasanya kalian hanya mengenal sistem 2 dimensi yaitu ada sumbu X dan sumbu Y di sistem koordinat cartesius nah tapi di sistem koordinat 3 dimensi kalian mengenal ada sumbu X ada sumbu Y dan ada sumbu Z sumbu X itu untuk arah ke depan dan arah ke belakang sumbu Y itu untuk ke kanan dan ke kiri sedangkan sumbu Z untuk ke atas atau ke bawah kalau kita visualisasikan kita visualisasikan menggunakan aturan tangan kanan maka jempol yang arah ke atas itu merupakan sumbu Y yang ke depan telunjuknya itu merupakan sumbu X dan tangan kita merupakan sumbu Y itu kalau di visualisasikan dalam kaedah tangan kanan bisa juga kita visualisikan dalam suatu ruangan misalkan kita punya ruangan ini di pojok di sini titik pangkalnya titik O terus yang lantainya bawahnya ini merupakan bedang X Y jadi ini karena dia adanya di sumbu X ini sumbu X dan ini sumbu Y nah maka kita katakan dia bidang X Y nah selanjutnya ada bidang Y Z ini ada bidang Z Z itu ada karena di sini ada sumbu X dan ini ada sumbu Z nah ini bidang X Z dan ada bidang Y Z itu di sini karena dia tadi melewati atau sumbu dibentuk dari sumbu Y dan dibentuk dengan sumbu Y nah ini bidang X Z kalau kita visualisikan dalam suatu ruangan bidang X Z itu merupakan lantainya ruangan nantinya X Z X Z, X Y dan X Z itu merupakan dinding sebelah kiri dan Z Z nya bidang atau dinding sebelah kanannya ya jadi kalau kita visualisasikan sistem koordinat 3 dimensi itu merupakan ruangan oke kita lanjutkan ke notasinya jadi sistem koordinat 3 dimensi nanti disimbolkan dengan R3 R3 itu apa? R3 itu himpunan pasangan berurutan X, Y, Z sehingga X, Y dan Z nya tadi elemen bidang real nah contohnya seperti apa? contohnya ini ada titik P X A, B, C titik P A, B, C itu artinya apa? nilai X nya sama dengan A nilai B nya atau nilai Y nya sama dengan B dan nilai Z nya sama dengan C kalau kita gambarkan di sistem koordinat 3 dimensi X nya tadi sepanjang A maka di sumbu X ini dia sepanjang A atau dia ke depan arah depannya itu A terus B itu berarti ke arah kanannya ke arah kanannya itu sepanjang B dan Z Z itu artinya ke atas tadi arah atasnya itu sepanjang C nah disinilah titik P A, B, C nah bisa kita bentuk juga dia dalam suatu barlog untuk memvisualisasi kita lihat dulu satu persatu pertama ada A, ya titik A, 0, 0 titik A, 0, 0 itu artinya apa? X nya sejauh A ini X nya maka dia sejauh A disini nah untuk Y sama Z nya 0 maka dia cuma disini terus ada titik 0, B, 0 berarti ini Y nya sama dengan B yang lainnya 0 maka dia terletak sumbu Y terus 0, 0, C yang ada ini cuma si Z nah dia terletak di sumbu sumbu kalau titik S itu misalkan titik A, 0, C berarti disini yang ada nilainya cuma X dan Z nya X nya itu A Z nya itu C maka titiknya disini titik R 0, B, C berarti ada nilainya B dan C atau Y dan Z nya maka titiknya disini nah kalau yang disini berarti semua ada nilainya A, B, C X nya sepanjang A terus Y nya tadi sepanjang B dan Z nya sepanjang C contoh yang ada angkanya misalkan kita mau visualisikan titiknya 3, min 2, min 1 min 2, min 6 maka titik X nya itu 3 X nya itu 3 berarti ke depan 3 ya dari sini ke depan 3 selanjutnya Y nya minus 2 minus itu artinya ke kiri kalau di Y makanya dia ke kiri Z min 6 berarti ke bawah minus kalau Z berarti ke bawah titiknya disini nah misalkan contoh yang lain ini ada min 4 3, min 5 berarti X nya min 4 X min 4 artinya ke belakang ya artinya ke belakang Y nya 3 Y itu ke kanan terus Z nya min 5 artinya ke bawah nah disini lah titik min 4 koma 3 koma min 5 kita lanjutkan selanjutnya itu tentang permukaan di R3 nah supaya kalian bisa memvisualisasikan kita mulai dulu dari garis garis di R2 nah kita punya Y sama dengan 5 maka dia berupa garis di R2 nah garis Y sama dengan 5 berarti Y nya sama dengan 5 Y sama dengan 5 untuk X nya sama maka ini garis Y sama dengan 5 kalau kita visualiskan di R3 Y sama dengan 5 itu disini ini kalau kita gambarkan di sumbu X Y nya maka Y sama dengan 5 itu kan ini nah jadi ini kalau kita gambarkan di X jadi seperti itu nah tapi karena dia itu di R3 nilai Z nya atau dalam hal ini ketinggiannya itu sembarang ketinggiannya itu sembarang maka ini dia nilai semua nilai Z nya nah itu dia memenuhi maka dia berupa bidang nah ini bidang ini menggambarkan memvisualisasikan bidang nanti bisa kita buat untuk jajar genjang seperti ini nah dan perlu diperhatikan juga sebenarnya ini itu dia tidak terbatas hanya jajar genjang ini saja jadi sebenarnya ya ini itu masih bidang ini terus ke sana ini bisa ini juga masih ke atas ini ke kanan ini ke bawah jadi sebenarnya bidangnya itu luas jangan dilihat dibatasi dengan jajar genjang kita bentuk jajar genjang cuma untuk memvisualisasikan jajar oke selanjutnya untuk Z sama dengan 3 Z sama dengan 3 di R3 berarti Z itu ketinggiannya nah ketinggiannya disini 3 Znya itu ketinggiannya 3 terus X jajarnya bebas terserah nah maka dia ini bidang yang penting dia tingginya setinggi 3 nah bidang nah bidang Z sama dengan nah kalau bidang Y sama dengan X di R3 gimana Y sama dengan X itu kalau di R2 ini dia disini di sumber dan sumber Y nah ini di R2 tapi kalau di R3 tadi tambah ketinggiannya Z sembarang nah maka dia berubah bidang nah jadi kalau di R2 dia itu berubah garis nanti di R3 itu berubah bidang kita lanjutkan mencari jarak mencari jarak dua buah titik nah misalkan disini kita punya titik P1 titik P1 itu di X1 Y1 Z1 dan P2 di X2 Y2 Z2 kita mau mencari jarak dua buah titik jadi titik ini tadi P1 sama P2 ini mau kita cari jaraknya ini berapa nah caranya gimana caranya bisa kita visualisasikan kita buat sebagai suatu segitiga siku-siku nah ini kan segitiga siku-siku ya yaitu titik P1 B dan P2 segitiga P1 B P2 itu untuk sekitiga siku-siku nah tapi panjang P1 P2 atau maaf P1 ke B belum kita peroleh nah maka panjang P1 ke B harus kita cari dulu nah caranya gimana kita gunakan segitiga P1 P1 ini ke A terus ini sampai sini ke B nah segitiga ini maka nanti P1 ke B oke kita cari saja pertama kita mau mencari P1 ke B panjang P1 ke B nah sama dengan akar P1 ke B itu berarti P1 A kuadrat ditambah nah sama A ke B ya oke seperti itu nah sama dengan akar P1 ke A P1 ke A jaraknya berapa P1 itu disini A itu disini nah kalau kita lihat yang membedakan itu cuma X nya ya kan disini X2 ini X1 ini X1 ini X2 nah cuma berbeda itu untuk posisi Y dan Z nya sama maka jarak P1 ke A itu bisa kita berada dari X2 min X1 dikuadrat kita tambah A ke B kalau A ke B yang beda siapa yang beda itu Y Y2 Y1 untuk X dan Z sama maka ini jadi Y2 min Y1 dikuadrat ditambah sudah ya sekarang kita ke nyari panjang P1 ke P2 P1 ke P2 akar nah pakai segitiganya segitiga P1 B P2 ya maka ini sama aja akar dari P1 ke B ditambah ditambah P1 P1 ke B ditambah sama P2 ke B atau kuadrat jangan lupa karena kita kuris ya maka sama dengan akar nah P1 ke B sudah dapat ya ini terus dikuadratkan maka akarnya hilang maka jadi X2 ini X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat terus ditambah P2 B P2 ke B itu yang membedakan cuma Z nya Az2 min Z 1 kuat oke seperti ini inilah rumus ya rumus untuk mencari jarak antara P1 ke P2 jarak 20 titik kita ke contohnya kita suruh menentukan jarak 20 titik titik P 2, min 1,7 dan titik G 1, 3,5 maka panjang P G itu sama dengan akar nah X2 min X1 1 dikurangi 2 kuadrat ditambah Y2 min Y1 min 3 dikurangi jadi tambah Y1 5 5 dikurangi 7 maka saya jadi akar ini min 1 ya min 1 kuadrat tambah min min 2 ini min 2 sama dengan akar min 1 kuadrat 1 tambah min 2 kuadrat 4 min 2 kuadrat 4 sama dengan akar 9 3 ok ok secara 2 titik titik P 2 min 1 7 dan titik K 1 min 3 5 sama dengan 3 kita lanjutkan ke persamaan gula jadi kita punya gula yang pusatnya di C H K L jari-jari R untuk pusatnya nah maka persamaan gulanya gimana yaitu X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat ditambah Z min L kuadrat sama dengan R kuadrat inilah persamaan gula yang pusatnya di H K L jari-jari Nanti kalau pusatnya itu di 0 di titik O 0,0 0,0 maka dia cuma X kuadrat plus Y kuadrat plus Y kuadrat sama L contohnya kita suruh menentukan pusat dan jari-jarinya jika diketahui persamaannya seperti ini ini persamaan gulanya kita selalu menentukan pusat dan jari-jarinya maka harus kita ubah ke bentuk standarnya nah harus diubah ke bentuk standarnya nah cara mengubahnya gimana pakai melengkapkan kuadrat sempurna ini kita susun dulu kita urutkan dari X X kuadrat plus yang ada X itu 4X nah ini kita lengkapkan kuadrat sempurna yaitu main B dikuadratkan yang setengah ini kita yang depan koefisien X dibagi 2 dikuadratkan maka jadi 2 kuadrat 4 jadi kita nanti X plus 2 ditambah yang Y Y kuadrat min 6 Y nah maka ini melengkapkan kuadrat sempurna separuhnya min 6 min 3 dikuadratkan 9 maka jadi plus X min 3 dikuadratkan ditambah yang Z ya yang Z itu berarti Z kuadrat plus 2 Z plus 6 maka dia jadi plus Z plus 1 ya eh sorry ini kita sesuaikan dulu ya kita ubah melengkapkan kuadrat sempurna tadi separuhnya 2 itu 1 maka 1 jadi plus Z plus 1 oke nah sekarang baru kita sinkronkan ya kita sinkronkan nah kalau kita lihat disini itu jumlahnya konstantannya 4 tambah 9 13 tambah 1 14 14 padahal disini konstantannya harusnya 6 maka 14 supaya jadi 6 ya kita kurangi 8 8 apanya bisa kita punya persetan oke jelas ya maka ini sudah terlihat maka pusatnya dimana di min 2 koma 3 koma min 1 nah terus R nya berapa R nya yang akar karena tadi R kuadrat kan harusnya atau 2 akar oke seperti itu untuk persamaan pula kita lanjutkan ke persamaan garis dan kita ke persamaan garis dulu nah sebelumnya kita ingat dulu kalau kita menentukan persamaan garis khususnya yang di R2 di R2 itu persamaan garis itu butuh apa butuh titik kan misalkan titiknya X0 koma Y0 dan butuh apa butuh gradi R kalau menentukan persamaan garis itu di R2 kita pasti harus punya titik dan gradinya nah kalau di R3 itu berbeda yang diketahui selain harus titiknya yang jelas titiknya harus ada dan yang kedua dia itu yang kedua itu harus ada vektornya nah ini vektor yang sejajar vektor yang sejajar dengan garis tersebut nah cara menentukannya seperti apa disini langsung saja kita ke contoh kita akan menentukan persamaan garis yang melalui titik P0 nah P0 disini X0 koma Z Y0 koma Z0 dan sejajar dan dia sejajar dengan vektor V nah vektor V nya kita sering menentukan persamaan garis melalui panel dan sejajar vektor V oke caranya seperti apa nah caranya seperti ini kalau kita perhatikan bahwa garis L itu kan sebenarnya terdiri dari titik-titik garis sendiri itu merupakan kumpulan titik-titik nah titik-titik apa titik-titik yang dia harus sejajar dengan V nah tapi nanti dia juga selain sejajar garisnya tadi harus melalui P0 nah maka kalau kita gambarkan yang sejajar dengan V itu titik-titik disini nah setiap titik-titik yang ada disini sepanjang garis ini itu merupakan pembentuk pembentuk dari garis L nah misalkan titik-titik tersebut adalah titik X,Y,Z ya misalkan titik tersebut ada X,Y,Z nah maka disini kita juga punya vektor R R itu yang pangkalnya di 0 ujungnya di X,Y,Z dan ada R 0 kalau R 0 itu pusatnya di 0 ujungnya di titik P0 nah maka ini bisa kita tuliskan bahwa R R R vektor R itu akan sama dengan vektor R 0 R 0 ditambah dengan A kalau kita lihat juga bahwa vektor A itu sejajar dengan vektor V nah itu sejajar dengan V akibatnya apa akibatnya nanti menggunakan sifat dua buah vektor yang sejajar vektor A itu dapat kita tulis sebagai T kali vektor A dengan T elemen binang r suatu konstantan nah kita peroleh ini R sama dengan R 0 ditambah T plus A inilah yang disebut sebagai persamaan vektor untuk persamaan garis dalam R 3 nah itu ya kita perlu persamaan garis dalam persamaan vektor nah disini ada T ya T itu nanti disebut parameter T itu disebut parameter nah parameter parameter itu elemen bilangan real nanti nilainya berapapun bisa sebenarnya kalau kita balikan T itu apa T itu menunjukkan seberapa panjang vektor A itu dan seberapa jauh titik X Y Z tadi di titik 0 X 0 Y 0 Z 0 jadi misalkan kita punya disini kalau T nya sama dengan 0 berarti dia tetap disini kalau T nya sama dengan 1 berarti kekanannya nanti 1 T nya 2 kekanannya 2 titiknya titik X Y Z tadi nah ini kekiri kalau negatif berarti kekiri negatif 1 berarti kekiri dari titik penolnya 1 negatif 2 berarti kekirinya 2 nah itu ada titik X Y Z bisa kita nyatakan dalam untuk persamaan vektor oke selanjutnya kalau kita perhatikan ini sebenarnya dapat kita jabarkan nah jabarkannya apa R itu kan tadi sebenarnya vektor ini kan atau kalau koordinatnya berarti X,Y,Z nah sama dengan R0 itu apa R0 jelas ini R0 itu A,X 0 Y 0 Z 0 nah ditambah sama T kali A eh atau sorry ini oh ini tadi sudah kita ganti dengan V ini tadi sudah kita ganti dengan V ini tadi kita ganti dengan V ini jadi karena A dan V sejajar A itu bisa kita ganti sama T kali V oke ini kita ganti V nah V itu kita misalkan V itu karena sudah faktor yang diketahui kita misalkan V nanti misalkan A,B,C A,B,C oke dari sini kita dapat apa dari sini kita dapat bahwa nilai X itu sama dengan X0 ditambah T kali V dan Y itu sama dengan Y0 ditambah T kali V dan Znya itu sama dengan Z0 ditambah T kali C nah kita peroleh persamaan ini disebut sebagai persamaan parametrik tersebut sebagai persamaan parametrik ya jadi kita sudah membahas dua garis itu dapat kita nyatakan sebagai persamaan vektor maupun persamaan parametrik oke sekarang kita ke contoh disini kita suruh menentukan persamaan vektor ya persamaan vektor dan untuk persamaan parametrik jika garis tersebut melalui titik 5,1,3 dan paralel atau sejajar dengan i plus 4 j min 2 kita mulai yang pertama itu ada persamaan vektor ya nah persamaan vektor itu berarti tadi X,Y,Z atau R tadi X,Y,Z sama sama dengan titiknya X,Y,0,Z 0 berarti 5 1,3 ditambah T kali ini vektornya vektornya itu 1,4 dan seperti ini nah ini persamaan vektor kalau persamaan persamaan parametriknya persamaan parametrik ya tinggal tadi X sama dengan 5 plus T Y sama dengan 1 plus 4 T Z sama dengan 3 ini 2 pertanyaan pertama sudah terjawab nah selanjutnya kita jawab pertanyaan yang B tentukan 2 titik yang lain nah kita seringkan titik yang ada pada garis tersebut nah kita seringkan titik yang pada garis tersebut nah caranya gimana caranya kita ambil aja parameter kita ambil sembarang parameter misalkan kita ambil parameternya T itu sama G 1 misalkan nah maka T nya ini kita nanti 1 maka koordinat 5 tambah 1 1 tambah 4 kali 1 ditambah koma 3 dikurangi 2 kali 1 maka titiknya dilalui 6 koma 5 koma ini ini 1 ya 3 dikurangi 2 1 ya maka titik yang dilalui salah satunya 6 5 1 kalau 2 titik kita cari parameter yang lainnya misalkan parameter yang gampang saja 0 maka kalau T nya 0 X nya jadi 5 1 3 inilah titik yang melalui garis tersebut jadi kita ambil saja parameter nah sekarang kita recap tadi kita sudah dapat yang pertama ada persamaan X min X 0 plus AT Y sama dengan Y 0 plus DT Z sama dengan Z 0 plus DT ini tadi sebut sebagai persamaan parametrik Nah selanjutnya nah selanjutnya kalau kita perhatikan persamaan ini bisa kita cari nilai T nya ya kan T sama dengan pindah ke sana ya tadi pindah ke sini X min X 0 X min X 0 per A ya kan dari persamaan pertama ini juga ya T sama dengan Y min pindah ke sini J 0 per per B Z nya juga ya T sama dengan pindah ke kiri Z min Z 0 per J oke seperti itu nah ini kan T T semua maka bisa kita gabung jadi 1 T sama dengan T sama dengan T X min X 0 per A B min Y 0 per B terus Z min Z 0 per A nah ini tapi ada syaratnya berapa A B dan C itu tidak boleh sama dengan B nah persamaan ini kita peroleh untuk namanya persamaan simetrik persamaan simetrik simetrik persamaan simetrik seperti ini nah yang jadi kenalah bagaimana kalau nilai A bijinya ada yang benar misalkan disini ada nilai A nya yang 0 A nya sama dengan 0 B dan C nya tapi tidak sama dengan 0 nah kalau ada nilainya yang 0 itu ya kita pisahkan seperti ini jadi gak bolehkan dapat 0 maka X sama dengan X 0 saja Y min Y 0 per B sama dengan Z min Z 0 per C oke seperti itu kita lanjut nah ini ke contohnya kita suruh menentukan persamaan parametrik dan simetrik dari persamaan garis yang melalui titik A 2,4 koma min 3 dan B 3,1 koma 1 terus nanti suruh mencari perpotongan terhadap sum atau terhadap bidang X Z itu oke kita mulai dulu kalau kita menentukan persamaan garis di R 3 tadi butuh titik nah titik tinggal pilih salah satu bisa A bisa B untuk titiknya gak masalah nah selanjutnya untuk vektor nah vektornya kita misalkan vektor V nah untuk vektor V itu tadi vektor yang sejajar dengan garis itu nah bisa kita peroleh atau kita pakai vektor yang melalui garis itu ya nah vektor ini aja misalkan vektor yang kita pakai itu merupakan vektor AB nah kita gunakan vektor AB nah singkat ya vektor AB itu berarti kalau jadi titik B min titik A B nya tadi 3 min 1 1 dikurangi A dikurangi 2 dikurangi 4 dikurangi min 3 kita dikurangi titiknya 1 min 5 sama 4 vektor vektor V nya nah kalau sudah ya tinggal kita bentuk ya kita bentuk kita mulai dulu dari persamaan parametrik persamaan parametriknya jadi tinggal X sama dengan oh ya titik yang dipakai itu boleh A boleh B nya juga boleh sebagai titik B 0 tadi ya misalkan ini kita gunakan titik A aja berarti ini 2 ditambah T kali 1 ya ke T kalau Y nya 4 dikurangi eh 4 ini parametri nya min 5 makanya min 5 yang Z nya yang Z nya kita dapat min 3 plus 4 T nah ini persamaan parametriknya kalau persamaan simetrik sama simetrik tadi kita tinggal mungkin jadi T sama dengan ya T sama dengan atau ini kita pindah ke sana X min 2 per 1 akan sama dengan Y min 4 per min 5 terus sama dengan Z plus 3 per 4 ya bersama simetriknya dapat X min 2 per 1 sama dengan Y min 4 per min 5 sama dengan Z plus 3 per 4 saatnya kita cari untuk yang B kita suruh mencari perpotongan garis tadi terhadap bidang F Y kalau dia merupakan perpotongan terhadap bidang X Y itu artinya apa artinya nilai Z nya sama dengan 0 bidang X Y berarti Z nya 0 maka pertanyaan B itu caranya tinggal kita substitusikan Z sama dengan 0 maka ini kalau Z kita ganti ini Z ini kita ganti sama dengan 0 maka 3 per 4 ya maka jadi X min 2 per 1 sama dengan Y min 4 per min 5 sama dengan 3 per 4 oke tinggal kita selesaikan 1 per 1 misalkan yang pertama X min 2 per 1 sama dengan 3 per 4 kali sama anak berarti 4X min 8 sama dengan 3 4X sama dengan 11 X nya berarti jadinya 11 per 4 terus sekarang yang nilai Y nya Y minus 4 per min 5 sama dengan 3 per 4 kali silap 4 Y min 16 sama dengan min 15 4 Y sama dengan penang sana jadi 1 Y sama dengan 1 diperoleh nilai-nilainya sudah dapat semua ya bahwa nilai X nya 11 per 4 Y nya 1 per 4 dan Z 4 titiknya 11 per 4 koma Y nya 1 4 oke itu untuk persamaan krisi nah sekarang kita masuk ke persamaan bidang kalau tadi kita butuh titik dan butuh vektor yang sejajar kalau di persamaan bidang itu nanti kita butuh titik misalkan titiknya itu P 0 X 0 koma Y 0 koma Z 0 dan vektor normal nah vektor normal di semua n vektor normal vektor normal itu apa vektor normal itu adalah vektor yang tegak lurus terhadap bidang nah ini harus tegak lurus dengan bidang itu dikatakan vektor normal oke disini kita akan mencari persamaan vektor itu persamaan bidang yang titiknya melalui titik P 0 yaitu di X 0 koma Y koma Z 0 dan vektor normal itu n nah cara mencarinya seperti apa sesuai definisi bahwa vektor normal dengan bidang itu dia tegak lurus nah masih ingat ya dua-dua vektor yang tegak lurus itu kalau dikalikan sama dengan 0 maka vektor n itu dikalikan dengan vektor yang ada di bidang ini itu harus dia 0 nah vektor yang salah satunya adalah vektor R min R 0 jadi R itu dari sembarang posisi untuk X Y Z R 0 tadi kalau X 0 Z 0 ya jadi kalau ini R atau min R 0 ditambah R dia kan hasilnya vektor R min R 0 yang tegak lurus dengan B ya jadi pertama kita peroleh bahwa N itu itu kalau kita kalikan sama R min R 0 semuanya vektor itu harus sama dengan 0 harus sama dengan 0 atau bisa kita jabarkan ya kita jabarkan ini jadi N R N kali R dikurangi N kali R 0 sama dengan 0 atau R sama dengan dengan R sama dengan N R 0 ini inilah yang disebut sebagai persamaan vektor untuk bidang di R3 persamaan vektor untuk bidang di R3 oke kita lanjutkan ke bentuk yang lainnya nah caranya gimana caranya cukup kita jabarkan saja persamaan kita ini N R N itu apa N itu vektor normalnya misalkan disini diketahui vektor normalnya itu misalkan A B C ini sepanjang vektor normalnya A B C maka ini A B C dikalikan sama vektor sorry oh ya vektor A B C dikalikan vektor R R R itu apa R itu X Z ini vektor X Z X Z sama dengan N N dulu ya N kali R0 R0 X0 Y0 sama jadi nah maka kalau kita kalikan ini jadi ini kali disini ya jadi AX ya AX plus B Y plus C Z sama dengan N X0 plus N Y0 N Y0 plus eh sebentar sebentar ini tadi R 0 ya N kali R N kali R 0 sama dengan oh ya oh ya sebentar ini R nya harus kita ganti juga ya maaf R nya N nya ini harus kita ganti juga oke sebentar ini saya ganti kita lupa bahwa N nya belum kita ganti ya N nya itu kita ganti juga karena ini juga ada N nya kita ganti ABC ini X0 Y0 dan sebagainya nah seperti itu ini kalau dikali jadi X0 ditambah Y0 ditambah Z kita pindah ke kiri ya terus nanti X nya A nya dikeluarkan maka aku buka X X0 ditambah B Y min Y0 ditambah C Z min Z0 sama dengan 0 nah kita peroleh bentuknya ya bentuk yang kedua yaitu A X min X 0 ditambah B kali Y min Y 0 plus C Z min Z0 ini bentuk yang kedua yaitu kita sebagai persamaan skala persamaan faktor sekarang persamaan skala kita lanjutkan ke contoh disini disini kita selalu menentukan persamaan bidang yang melalui titik 2,4 minus 1 ini ya dan dia vektor normalnya nah ini vektor normalnya di 2,3 3,4 kita tuliskan dulu rumusnya yaitu A X min X 0 ditambah G X seri G min G 0 ditambah C Z min Z 0 sama dengan 0 ini ya persamaan tinggal kita substitusikan saja ABC tadi sebenarnya ini ya M nya plus X 0 Y 0 itu titiknya maka jadi 2 X min 2 ini 2 ditambah B B nya 3 Y min 4 ditambah C nya 4 Z min Z 0 nya min 1 oke bisa kita jangkirkan jadi 2 X min 4 plus 3 Y min 12 plus 4 Z plus 4 sama dengan 0 maka jadi 2 X plus 3 Y plus 4 Z minus 4 sama minus 12 minus 16 minus 11 tambah 4 minus 12 oke kita peroleh ini tebelah juga ini diterima ke kanan deh 2 X plus 3 Y plus 4 Z sama dengan 12 ini persamaan bidang oke kita lanjutkan tadi kita sudah punya rumus yaitu adalah persamaan skalar persamaan skalar ini kalau kita jangkarkan dia nanti bentuk jadi AX min AX 0 ditambah by min by 0 ditambah c z min c z 0 sama 0 ya kalau kita jangkarkan hasilnya kan seperti itu nah ini bisa kita ubah ke bentuk AX plus by plus c z min A sisanya yang konstanta itu AX 0 plus by 0 plus c z kan nanti bisa kita ubah ke bentuk ini AX plus by min c z plus d dengan d sama d yaitu min dari AX 0 ditambah by 0 ditambah sama c z persamaan ini disebut sebagai persamaan linear ya terakhir kita boleh persamaan linear AX plus by plus c z plus d sama dengan 0 dengan d min AX 0 plus by 0 plus c 0 sekarang kita masuk ke sudut antara dua buah bidang kita akan menentukan sudut antara dua buah bidang caranya seperti apa caranya kalian ingat ingat dulu bagaimana cara cara menentukan sudut antara dua buah vektor nah ini masih ingat sudut antara dua buah vektor ini nanti analog kita gunakan juga rumus sudut antara dua buah vektor nah caranya kita lihat dulu bidangnya itu misalkan bidang apa misalkan ini bidang apa ya ini bidang kita sudutnya itu mana ya sudutnya ini beta itu kan disini nah sudutnya ini sudutnya disini kita selalu menentukan sudutnya disini nah sudut ini itu nanti akan equivalent dengan sudut antara sudut antara alpha dan beta itu akan equivalent atau sama dengan sudut antara n1 dan n2 antara normal dari bidang beta bidang beta itu normalnya n1 dan normalnya bidang alpha itu n2 nah maka nanti sudut antara dua buah bidang bidang ini dan bidang alpha dan beta itu sama saja sudut antara vektor n1 dan vektor n2 rumusnya seperti apa nah ini tinggal tinggal lagi sudut antara dua buah bidang yaitu cos theta sama dengan n1 dikali n2 per panjang n1 dikali panjang n2 nah n1 n2 nya apa ya dari dua bidang ini nah menggunakan bersamaan linear tadi langsung kelihatan ya bahwa n1 nya ya ini tadi abc koefisien xz nya k1 1 1 selanjutnya untuk yang n2 nya n2 nya berarti tinggal ini n1 min 2 dan 3 nah ini n2 tinggal kita masukkan ke sini ya kita pindah ke atas cos theta sama dengan 1 1 1 dikali sama n2 1 min 2 dan 3 dibagi dengan panjang n1 akar ya 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikali akar langsung aja 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat itu maka kita kalikan dia jadi ya 1 ditambah minus ya minus 2 dan plus 3 dibagi akar 3 dikali akar apa ini 1 ditambah 4 5 5 tambah 9 14 14 nah maka diperoleh ini sama dengan atasnya berarti 2 ya 2 per yang bawahnya akar 3 dikalikan sama akar 14 akar 42 nah maka pos tetanya sama dengan ini nanti kalau tetanya berapa ya berarti tinggal arkes kos dari 4 per akar 42 bisa dicari pakai kalkulator ya hasilnya itu nanti mendekati dengan 72 derajat oke seperti itu kita dapat sudutnya 72 derajat nah yang B itu kita suruh menentukan apa disini yang B suruh menentukan persamaan simetrik equation untuk apa garis garis perpotongan L garis perpotongan 2 bidang tersebut nah jadi ini kita suruh menentukan persamaan garis ini itu berapa nah persamaan garis untuk perpotongan 2 buah bidang caranya seperti apa nah caranya itu tadi kita harus tahu titik kita harus mencari titik selanjutnya yang kedua kita harus mencari vektor nah vektor dan titik kita mulai pertama dulu dari mencari titik mencari titik nah cara mencari titik itu sebenarnya tinggal kita ambil saja salah satu nilai parameter disini misalkan si z nya kita ambil 0 ya z nya kita ambil 0 maka dia dapat x plus y sama dengan 1 yang kedua x min 2 y x min 2 y sama dengan 1 juga nah ini nanti bisa kita selesaikan maka dapat x nya sama dengan 1 dan y nya sama dengan 0 kali ini saja x nya dapet 1 y sama dengan 0 maka titik sudah dapat yaitu titik 1 0 0 0 1 1 0 0 oke sudah dapat selanjutnya kita cari vektornya nah vektor itu apa vektornya ya vektor yang ada di L misalkan dia vektornya ini vektor yang ada di garis L nah cara mencari vektor di garis L itu gimana nah caranya yaitu merupakan kalau kita lihat ini merupakan vektor yang tegak lurus misalkan tadi kita misalkan V ya jadi vektor V itu nanti dia harus tegak lurus dengan N1 ya kan dan dia juga harus tegak lurus dengan N2 kan disini jadi dia harus tegak lurus ini sama ke N1 dan dia harus tegak lurus dengan N2 nah cara mencari suatu vektor yang tegak lurus dengan dua buah vektor yang lainnya itu nanti menggunakan namanya perkalian cross vektor perkalian cross vektor mungkin kalau yang sudah belajar di SMA ada itu di bagian pembahasan vektor itu namanya perkalian cross atau cross vektor nah perkalian cross vektor itu apa kita tuliskan dulu disini V V itu bisa kita peroleh dari perkalian cross vektor tadi N1 dikali sama N2 perkalian cross vektor kalau cross itu simbolnya kali ya kalau titik itu dot perkalian dot ini cross vektor nah N2 seperti ini nah caranya ini merupakan determinan dari IJK IJK nah terus ini tinggal kita isi yang kita kali N1 N2 itu tadi 1-1-1 ya 1-1-1 sama 1-1-2 1-1-2 sama 3 nah ini determinan ya nah bisa kalian cari lagi nih rumus determinan yang 3x3 ya kan maka ini nanti diperoleh ya kalau kita kali diperoleh 5I plus plus minus 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 2J terus min 3K nah inilah vektornya ya sudah dapat titiknya dapat vektor V nya dapat nah maka persamaan garisnya tinggal kita susun karena yang ditanya itu suruh bentuk ke bentuk simetrik ya kita ubah ke bentuk simetriknya yaitu X min 1 per 5 akan sama dengan Y min 0 tetapi aja ya Y min 0 tetapi aja min 2 sama dengan Z min 0 atau Z saja min atau min 3 inilah persamaan simetrik garis perpotongan garis 2 bidang tadi oke kita cari selanjutnya jarak titik ke bidang nah asam ini sudah diberikan rumusnya jarak titik ke bidang itu rumusnya AX1 plus BY1 plus Z1 plus D1 dimutlakan ini tinggal substitusi ya ini tinggal substitusi titiknya tadi ke bidangnya per akar A kuadrat plus B kuadrat plus D kuadrat nah disini contohnya kita suruh menentukan jarak antara dua buah garis garis ini ini dan garis ini jadi ada dua garis jaraknya berapa yang garisnya tadi saling paralel atau dia saling sejajar caranya seperti apa caranya sebenarnya tinggal kita ambil saja kita ambil saja salah satu titik kita kita ambil saja salah satu titik yang ada di garis tersebut nah selanjutnya nanti tinggal kita cari jaraknya jarak titik garis pakai ini kita ambil titik disini misalkan kita ambil titik disini terus ini kita cari jarak kesininya berapa jaraknya tadi pakai rumus jarak titik pertama kita ambil titik cara mengambil titik itu misalkan titik yang mau kita pakai yang ini misalkan titik kita mau pakai ini pakai yang ini kita mengambil salah satu titik disini cara mengambil salah satu titik disini kita ambil saja misalkan y sama z nya 0 biar gampang biar gampang kita ambil y sama dengan z sama dengan 0 kita tentukan salah satu titiknya ambil y z nya 0 nah kalau y z nya 0 maka ini habis 0 berarti tinggal 10x sama dengan 5 x nya sama dengan setengah sudah kita dapat titiknya yaitu titik setengah koma 0 koma nah ini titik kita cari jarak titik ini ke bidang nah bidangnya tadi ini nah maka di jaraknya sama dengan harga menutupi tinggal substitusi ya ini tinggal substitusikan kesini saja 5 x setengah ditambah 0 min 0 gitu ya per akar nah disini 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat nah seperti itu maka yang atas kita dapat pas bentar ini ada 1 oh ya bentar ini ada 1 ya ada 1 disini yang belum kita pakai ini tadi maaf ini ada D disini kan jadi ini harus dipindah kesana dulu ini harus dipindah ke kiri dulu jadi 5 x plus y min z min 1 maka ini yang ini harus masih kita tambah ya nah ini harus kita pindah ke kiri jadi minus 1 lalu dihargai oke gitu jadi 5 setengah atau 5 per 2 dikurangi 1 jadi 3 per 2 disini ini 3 per 2 per nah yang bawahnya jadi 25 ditambah 1 ditambah 1 akar 27 atau jadi 3 per 2 per 3 akar 3 nah ini bisa kita corak terus kita rasionalkan maka jadi 1 per 6 akar 3 oke jarak titik ke bidang oke sekarang fungsi dan permukaan 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 seperti apa jadi didefinisikan fungsi dari 2 variable jadi domain itu 2 variable kita teruskan jadi fungsi ini fungsi x,y itu merupakan fungsi yang memetakan nanti dari r2 ke fungsi ke n ya di fungsi itu untuk di r3 itu nanti dia memetakan dari r2 ke r maka domainnya nanti disini x,y ada d dan hasilnya nanti fx,y sehingga x,y element jadi domainnya r2 hasilnya r terus kalau grab atau gambarnya apa ya gambarnya tadi akan sama dengan nilai x,y,z dimana z nya tadi fx,y jadi maksudnya seperti ini kita punya domain domainnya disini setiap domainnya terus kita masukkan ke fungsi fungsi fx,y nah nanti ketemu ketinggiannya misalnya ketinggiannya disini ada titik lagi disini kita substitusikan tingginya berapa nilai z nya disini ada titik lagi disini ketinggiannya berapa nilai misalnya disini nah seterusnya nah himpunan titik-titik hasilnya tadi z nya tadi merupakan grabnya atau gambarnya seperti itu ya kalau kita lihat contohnya kita punya fx,y fx,y 6 sama sama dengan 6 x 2 artinya apa artinya nanti sepanjang domain ini nanti kita substitusikan nilai x,y hasilnya itu merupakan ketinggiannya nanti domainnya disini nanti substitusikan ketinggiannya apa dapat lagi pertama kalau fx,y sama fx,y sama dengan x kuadrat itu kalau kita gambarkan dia bentuknya ini kalau dulu kalian tahu dia bentuknya parabola ini nah kalau dia dimensi 3 x kuadrat parabola dimensi 3 itu dia berupa bidang jadi ingat lagi kalau dimensi 3 nanti bentuknya bidang kalau di r2 dia garis lanjut ini kalau fx sama dengan 4x kuadrat bentuknya seperti ini ini kalau fx sama dengan y kuadrat min x kuadrat gambarnya untuk membuat gambar-gambar tadi sebenarnya bisa kita gunakan bantuan program MATLAB nah seperti ini diselesaikan menggunakan MATLAB digambarkan fx sama dengan x kuadrat plus 3y kuadrat dikali e pangkat min x kuadrat min y kuadrat dengan MATLAB ini x kuadrat plus g kuadrat dikali e pangkat min x min y kuadrat gambarnya ini ini yfx, y sama dengan sin x plus sin y hasilnya ini ini fx, y sin x kali sin y per x y gambarnya itu ya jadi nanti bisa pakai program MATLAB untuk visualisasi kemetik nah ada istilah-istilah atau bentuk bentuk yang nanti sering kita gunakan yang pertama ellipsoid ellipsoid seperti ini nah ellipsoid bentuknya seperti ini kita sama nanti bisa dilihat ya detailnya disini terus ada elliptic paraboli bentuk umumnya ini terus ada gold nah ini persamaannya ini terus ada hyperbolik of one shade jadi dia masih gabung jadi satu nah ini terus ada bentuk juga hyperbolik paraboli nah hyperbolik paraboli bentuknya seperti ini bersama umumnya nah hyperbolik of two shade nah ini dia pecah jadi dua oke itu ya jadi pembahasan tentang geometri ruang jadi kita mengenal dulu sistem koordinat cuma di R2 X,Y sekarang kita kenal sistem koordinat itu tiga dimensi X,Y,Z tadi kita sudah lihat persamaan garis ada persamaan bidang terus di R3 itu seperti oke sekian pembahasan kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.